Terima kasih Diadaptasi dari sebuah novel yang berjudul Poisoner or Letter Karya Adrindia Rian Dizjan Dan itu bercerita soal kehidupan seorang perempuan bernama Tika Dimana series tersebut akan menceritakan soal hutang Dimana Tika yang akan diperankan oleh Mada Memiliki pekerjaan sebagai seorang disc collection Dimana cerita dibalik Tika yang menjadi penagih hutang Ceritanya cukup panjang Lewat sinopsis dalam novelnya Tika diketahui tidak pernah berpacaran Dalam waktu yang lama Namun Tika justru berkomitmen Mengajukan pinjaman uang yang dicicil selama 12 bulan Keputusan Tika bukan tanpa alasan Melainkan adanya kabar bahwa dirinya akan diangkat sebagai pegawai Tetap di kantor konsultan pajak Tika bahkan sudah menyiapkan hadiah Sebagai bentuk penghargaan Atau segway word Yang terlalu cepat Dan siapa sangka Kari Tika menjadi seorang pegawai konsultan pajak Justru disabutasi rekan kerjanya sendiri Sampai akhirnya Tika pun terancam menjadi pengaguran Mau tak mau Tika bersedia untuk menjadi penagih hutang Untuk polunasi hutangnya Kira-kira siapakah lawan main Amanda melumpuh Di series tersebut Kita tunggu saja kejutannya Sekali lagi sukses terus untuk Amanda Dan terus berkarya Terima kasih telah menonton